Halo guys, kembali lagi bersama aku, Babang Jason Jadi guys, di video kali ini guys, akhirnya aku membuat video tutorial Minecraft lagi Oke, setelah sekian lama, mungkin kira-kira sebulan guys ya Buat tutorial Minecraft tuh bulan Mei, tanggalnya tuh kalau nggak salah Tanggal 15, 16, atau 17 gitu Tutorialnya itu tutorial loading screen Nah, misalkan kalian pengen tahu cara ganti loading screen di Minecraft Biar nggak bosen loading screennya itu aja Silahkan nonton videonya yang akan muncul di sebelah kanan atas Dan bagi kalian yang mau lihat video tutorial lain yang sudah aku buat Kalian bisa langsung ke playlist aku Caranya, kalian cek deskripsi di bawah Terus kalian cari tulisan tutorial Minecraft Nah, kalian klik aja link playlistnya guys Nanti langsung dibawa ke playlist tutorial Minecraft Oke, di video kali ini aku ingin membuat tutorial cara mengganti icon server Dan juga cara membuat deskripsi server agar berwarna guys Soalnya di live chat dan di DM Instagram aku tuh banyak banget yang minta Bang, gimana cara ganti icon server Dan gimana cara supaya deskripsinya bisa berwarna kayak server abang Nah, makanya aku pengen buat Oke, sebelum aku kasih tahu tutorialnya Pastikan dulu nih guys, kalian sudah subscribe channel aku guys Bantu aku mencapai 5000 subscriber Oke, tanpa berbahasa basi lagi Jadi aku bakal langsung kasih tutorial aja Let's go! Oke, pertama-tama disini aku buka dulu guys Folder tutorial server aku Ini tutorial servernya masih yang kemarin-kemarin guys ya Masih sama Nah, disini pertama-tama aku pengen kasih tahu dulu Cara ganti icon guys Cara ganti icon servernya Oke, disini kalian harus menyiapkan gambar ya guys Gambar kalian yang akan kalian jadikan sebagai icon server kalian Disini aku pilih ini aja deh Nah, disini aku pilih server icon ini Habis itu kalian buka browser Habis kalian buka browser Nah, disini aku udah nyiapin website-nya guys Untuk mengecilkan gambarnya Nah, disini nama website-nya gen favicon Nah, atau enggak nanti aku taruh aja link-nya di deskripsi Biar kalian gampang Nah, yang gambar yang tadi tuh guys Ini kan resolusinya besar nih Gambarnya nih Gambar yang ini kan Nah, gambar yang ini guys Ini kan gambarnya kan resolusinya besar ya Sedangkan kalau server Minecraft itu Resolusinya tuh harus 64x64 pixel Jadi harus kecil Nah, cara kecilinnya tuh di website yang ini guys Di gen favicon.com Oke, sekarang aku bakal upload gambarnya ke website-nya Disini kalian pilih yang ini nih Yang kotak orange Lalu kalian pilih-pilih file Nah, sekarang tinggal kalian cari gambar yang Pengen kalian jadiin Icon server kalian Oke, disini aku pilih Tadi aku udah download Nah, ini dia Nah, ini servericon.png Habis itu kita langsung Ke kotak yang warna hijau Lalu pilih 64x64 Lalu kita upload image Nah, upload image sudah selesai Nah, ini kalian bisa atur nih Gambarnya kalian mau segimana Misalkan kalian mau full Kalian tinggal fullin Atau kalian mau matanya doang bisa Ini aku ambil matanya aja deh Aku ambil matanya Habis itu Habis kalian atur Nah, kalian langsung aja nih capture and preview Nah, udah kelihatan kan tuh Matanya kan Matanya doang kan yang keambil kan Nah, kita langsung Klik download png Oke, ini gambarnya sudah selesai di download Ini langsung cepat saja guys Coba kita cek dulu Oke Kita cek lagi Kita buka lagi Oke Ini gambarnya udah jadi guys Ini udah 64x64 pixel tuh Kita zoom Dia ngeblur tuh Beda ya sama yang tadi ya Yang pandet tadi Oke, kalau udah Sekarang Kita rename guys Kita rename namanya Yang favicon.png tadi Yang hasil downloadnya Kita rename Kita ganti jadi icon.png Nah, kalau udah jadi icon.png Kita buka folder server kita Kita buka mana tadi ya Oke, disini aku udah buka Folder servernya Langsung aku tarik aja guys Kita tarik aja Nah, kita pindahin ke folder server kita guys ya Oke, ini icon servernya udah selesai Sekarang aku pengen ganti Deskripsi server Nah, untuk ganti Deskripsi server Kalian pilih yang server.properties Kalian klik kanan Lalu edit with notepad Atau kalau kalian gak ada notepad Kalian bisa Open with Notepad Ini karena aku ada edit notepad Jadi aku pake notepad saja Nah, abis itu Kalian langsung aja nih Ke bawah Ke bawah Ke bawah Nah, ini yang paling bawah nih guys MOTD Nah, kalian kalau mau ganti server Yang paling bawah sini guys Ganti server disini nih Ini kan defaultnya kan Minecraft server Nah, kita ganti aja nih Kita ganti Tutorial Ganti deskripsi Nah, kalau kalian pengen bikin berwarna guys Deskripsinya Kalian balik lagi ke browser Habis itu Kalian Ketik Color code Minecraft Nah, kalian buka nih guys Yang paling atas nih Yang HTML Color codes .minecraft Kalian buka Nah, habis itu guys Nih Disini kan ada 5 kolom ya Ini colornya Ini warnanya Ini nama Nama warnanya Ini chat code Ini MOTD code Ini hex code Nah, disini kita pake MOTD code guys Jadi disini Kita copy Kodenya Misalkan Aku pengen warna Nah, aku pengen warna merah deh Aku pengen warna merah Aku copy Lalu kita buka tadi Notepad yang tadi guys Yang server.properties Nah, baru ini aku close dulu Biar kalian gak pusing Oke, aku udah hapus Habis itu Yang Code tadi Aku paste langsung disini aja Aku paste disini Habis itu Aku pengen Pake warna lain lagi Aku pengen warna biru nih Aku pengen warna biru Nah, warna birunya Diganti Jadi, pas tutorialnya Warna merah Gantinya warna biru Dan deskripsinya Aku pengen warna Ungu deh Light purple boleh Warna ungu Nah Disini juga bisa Pake Bold Atau underline Atau Nih, strike truck ini Atau pake italic juga bisa guys Nih Kalian tinggal copy aja nih MOTD kodenya guys Nah, aku pengen bikin Yang tulisan warna biru tadi tuh Kecoret guys Jadi, aku pengen pake yang ini ya Strike truck Tinggal paste di sebelah Kode warna biru tadi guys Ini udah selesai Habis itu kita save aja Nah, kita save Oke guys Sebelumnya aku udah buka Minecraftnya duluan Aku udah nyalain IP servernya Dan ini adalah Icon Dan deskripsi Yang belum aku edit guys Nah, kalian bisa liat nih guys Ini tuh deskripsinya sama Kayak yang pertama tadi Minecraft server Dan warnanya tuh ini abu-abu Dan Iconnya kalian bisa liat guys Iconnya Icon default ya Gambarnya sangat-sangat puri Nah, sekarang Aku pengen Close server aku dulu guys Aku pengen close server aku Aku tutup Nah Kalau udah tutup Aku buka lagi guys Tutorial servernya Folder tutorial server Nah, sekarang aku buka lagi guys Servernya Servernya Lalu kita run.btanya langsung Oke, ini servernya udah selesai guys Jadi kita balik ke game Minecraft lagi tadi Kita balik ke game Minecraft Nah, sekarang tinggal refresh-refresh aja Tinggal refresh Refresh lagi Refresh lagi Nah, kalian bisa liat guys Ini deskripsinya keganti tuh Tutorial ganti deskripsi Tapi Iconnya gak keganti guys ya Oke guys Ternyata Salah di bagian Nama Iconnya guys ya Harusnya bukan Icon.png Ternyata tuh Namanya tuh harus Server Strip Oke Server kecil semua ya Server strip Icon.png Oke, sekarang kita coba lagi guys Semoga ini berhasil Kalau misalkan ini gak berhasil Berarti Harus kita ganti menjadi server Icon.png Atau gak server.png Oke, ini servernya udah selesai Sekarang kita refresh-refresh lagi guys Kita refresh-refreshnya berkali-kali Kita liat Dan oke Berhasil guys ya Berarti guys Ingat guys ya Jangan sampai salah guys ya Tadi kan aku bilang Ganti namanya jadi Icon.png Nah Tapi itu tidak bisa Jadi kalian gantinya jadi server Stripeicon.png Nah baru bisa Oke guys Berarti tutorial cara ganti icon Dan cara ganti deskripsi Agar berwarnanya berhasil lagi guys Kalian bisa lihat perbedaannya guys ya Ini adalah Setelah kita edit-edit Tuh Jadi lebih keren kan Dari sebelumnya guys Sekarang aku Aku bandingin Ini deh Disini aku ada servernya si Bima Nah servernya Bima kan Belum dipasang icon Sama deskripsinya Belum diganti Nah Kita bandingin nih guys Dua ini nih guys Ini servernya si Bima Yang masih default tuh Deskripsinya aja Masih Minecraft server Dan ini adalah Server aku yang Sudah aku ganti iconnya Dan juga Aku ganti deskripsinya Tuh Kelihatan beda banget Jadi lebih berwarna Jadi mainnya tuh Kayak lebih seneng aja gitu Oke kalau begitu Video tutorialnya sudah selesai Jika kalian ada Request video tutorial Tutorial yang lain Kalian bisa Comment aja Di video ini guys Silahkan comment di bawah Request tutorial apa lagi Nanti kalau bisa Aku bikin tutorialnya Bakal aku bikin Videonya Jadi udah segitu aja Terima kasih buat kalian Yang sudah menonton Sampai habis Jangan lupa Share video ini Kembali ke teman-teman kalian Yang punya server Biar teman-teman kalian Juga tau Cara ganti icon Dan cara ganti Deskripsi Server Minecraft Oke Terima kasih semuanya Sampai jumpa Di tutorial selanjutnya Bye 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya